Kayaknya 2 bagi 2 dulu, nol. Free night! Uuuuh! Paling banyak dapet bendera yang menol. Pekannya kuat ya. Berat mas! Uuuuh! Iya bener, ayo! Makan seluruh bendera. Oke, jadi hari kedua kita dibawa ke hutan kayu putih. Itu hutan kayu putih terbesar di Asia Tenggara. Kalau gak salah. Eh, kan kemarin lo udah menang ya challenge-nya? Hmm. Gue berharap semoga ini gue yang menang. Gue takut banget gue kalah lagi. Gue gak mau kalah. Ini challenge-nya apa? Lo udah tau belum? Belum sih. Katanya nanti bakal dapet SMS dari Vivo gitu. Tapi gue bersyukur sih. Gue kemarin ikutan itu. Gue jadi kayak belajar. Pertama kali dalam hidup gue gila gue belajar. Nari Jawa walaupun. Orang begok. Iya, iya, iya. Kemarin gue juga pertama kali belajar nyinden. Tapi kagak enaknya pemandangan gue. Pantah tuh lah. Eh, jadi. Dapet SMS dari Vivo. Gue lagi di hutan kayu putih sama Afgan. Tiba-tiba gue dapet challenge dari Vivo. Untuk cari bendera dan jawab pertanyaan yang ada di bendera tersebut. Let the games begin. Aku akan menang. Aku akan menang. Berapa banyak tingkatan Borobudur? Kalau udah. Mana gue tau. Tujuh. Sembilan. Sebelas. Kayaknya 6 deh, 6. 5. Tadi gue, 6. Tiga. Tiga. Alright, moving on. Lu gak mau, ya udah. Pertanyaan paling susah adalah yang semuanya sih. Kancing. 10 dikurang 2 bagi 2. Empat. Eh. 10. Tuh. Gue gak bisa lagi matematik. Kancing gue kalah. No. 9. Banyak yang tentang matematika gitu. Kayak yang basic math. Yang matematika kita tolol ya. Udah kita fail. Kita gagal. Ya sesimpel itu aja udah salah. Cuman untungnya gue setiap gue nebak itu selalu gue cuman guessing doang. Itu jawabannya ternyata. Tiga. Allah. NKM. Paya. Kaya kaya. Jaya. Yeay. Honon coroko. Itu juga susahnya setengah mati. Kita juga gagal juga. Gue sih gagal. Iya. Jadi gue kaya. Luck aja sih disitu. Gue bisa. Menang. Pak. Awas lah. Wayang. Wayah. Yeay. Mereh. Nah setelah itu. Dibawalah kita kaya ke sungai gitu. Terus sebelum kesana gue dikasih kaya. Rumus huruf hono coroko yang udah kita pelajari di hari pertama. Lu masih inget atau engga gitu. Which gue udah lupa at that time. Halo. Eh lu jangan. Tenggang konsentrasi gue. Wayang. Wayau. Yayuk. Gayung. Hayuk. 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 Masih ada satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Wah ini apaan ini? Waduh. Ada dua-duanya nih. Hah. Gayau. Gayung. Goyung. Loro loro. 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 Aku tuh. Loro. Akhirnya. Kita move on to the next challenge. Kita dibawa ke. Every night out. Night out. Night out. Night out. Gila. Ya udah jangan deh. Ke. Goa. Nah. Ini gue pikirnya. Goanya itu tuh kayak. Ya lu masuk ke dalam goa gitu. Jalan. Ternyata abis itu kita ke goa tanding. Oke. Udah. Tangan kiri. Udah. 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 Udah dipilih. Janita. 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 Terus. Ya. Udah. Dan harus turun pakai rope ke bawah. Nona. Goo. Gila. Gaima. Keen. Terima kasih telah menonton! 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 Ya gue menang challenge yang itu, jadi gue bisa dapetin wishlist gue untuk hari itu. Wishlist gue adalah gue pengen ketemu sama adik-adik yang ikutan beasiswa Afgan. Which is itu kayak program beasiswa yang gue lakuin selama ini bareng kita bisa. Yang buat ngebantu banyak anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya gitu. Yang orang tuanya meninggal karena covid kemarin. Halo! Halo, hai! Aku Afgan. Halo! Liza. Hai! Halo, Ranu ya? Selamat Ranu. Hai, aku Naya. Selamat datang. Halo, aku Naya. Halo Ranu. Ini Ranu, ini Liza. Setelah gue tau kalo salah satu wishlistnya Afgan yang akan dikabulkan adalah ketemu dengan anak-anak kita bisa. Akhirnya gue merasa kayak yaudahlah dia deserve untuk menang. Karena wishlist yang dia lakuin tuh sesuatu yang baik gitu. Dan gue juga pengen sebenarnya ketemu sama mereka. Jadi ya gue don't mind kalo dia menang. Dan gue juga ketibaan rejeki juga fine dining gara-gara dia menang. Jadi gue juga seneng deh gak jadi gue marahnya. Kamu tau gak kita bakal kesini? Gak tau. Seneng gak ketemu Afgan? Seneng. Lucu sih bisa ngobrol-ngobrol sama mereka. Mereka juga kayak bingung gitu. Karena mereka surprise. Tadi mereka gak tau bakal ketemu gue hari itu. Ranu sekarang kelas berapa? Empat. Kelas empat. Hobinya apa hobi? Ah, siapa bola. Makanan kesukaannya apa? Kentang. Kentang. Salah sama aku juga suka kentang. Dia juga suka kentang. Aku juga suka kentang. Makanya kayaknya kayak kentang. Kalau gitu lu kayak apa? Ayam. Ubi. Mereka belum pernah sama sekali fine dining yang course-nya tuh kayak datangnya satu-satu gitu. Terus kayak makanannya juga ya gitu lah. Makanan-makanan fine dining gue aja juga pas ngeliatnya kayak bingung. Tapi enak banget sih. Anu. Anu. Bingung ya ini apa ya? Aku juga bingung. Kok apa? Jangan kan Ranu. Gue aja bingung. Ini gimana makannya? Kamu suka gak Liza? Iya suka. Anu. Kalau berarti kamu ayah ibu udah gak ada. Meninggalnya karena itu ya. Covid. Tahun berapa? 20. 20. 21. 21. 21. Berarti sekarang tinggal sama kakak. Kakak yang cerah atau kakak yang corong? Gak ada. Satu rumah. Satu rumah. Hebat ya kamu mandiri. Kalau si Ranu itu emang kedua orang tuanya udah meninggal karena Covid dan dia harus kayak lanjutin sekolah tapi gak ada biaya gitu. Jadi akhirnya dibantu sama kakak-kakak siswa kan. Kalau Liza kamu tinggal? Tinggalnya sama ibu sekarang. Ibu ya? Iya. Yang udah gak ada ayah? Ayah. Jadi ayahnya Liza tuh dulu kayak perawat gitu. Iya. Di Pono Sobo. Terus pas lagi Covid lagi naik-naiknya. Kliniknya tetap buka. Iya. Papa kamu gak mau tutup kliniknya. Terus akhirnya papanya kena Covid. Sosok hafas ya? Iya. Ada riwayat bronchitis sama jantung. Karena sama jantung kan? Kalau lama meninggal. Iya. Tahun berapa? 2020. 2020 ya? Iya. Liza juga kemarin ayahnya meninggal karena Covid gitu. Nih ada handphone. Nih kita mau kasih kamu handphone. Ini dari Vivo. Yay. Buat Liza. Supaya. Makasih. Supaya sekolahnya bisa lebih semangat lagi sekarang. Iya. Senang gak? Senang gak? Senang. Senang. Senang banget. Makasih. Boleh aku. Eh. Boleh dibuka loh. Buka aja. Biar aku bukain ya. Ayo cepet-cepetan ayah. Ya Allah. Cepet-cepetan ayah. Gak boleh. Terus pake tangan. Ayo. Udah. Gue dulu. Apaan sih? Tiba-tiba main-main game gitu. Gak. Ini handphonenya. Ini dia. Ini apa? Keren banget warnanya Nay. Nah. Nah tuh. Wow. Bagus ya. Ini kita tutup dulu ya. Arah. Arah. Jadi makanya gue tadi semangat banget seharian itu. Jadi seharian kita tuh tadi abis main game. Main game suruh masuk ke goa. Terus suruh apa? Ngedayung. Ngedayung. Perahu karet gitu. Ngambil bendera. Ngambil bendera. Aku yang menang. Kalau aku menang, aku pengen ketemu sama kalian. Menajak kalian fine dining. Dan ngasih handphone ini buat tempat-tempat kalian juga. Jadi aku seneng banget akhirnya bisa ketemu. Jadi aku menang gara-gara. Semangat. Semangat nih gara-gara. Untuk ketemu. Mau ketemu kalian. Jangan lupa sama aku ya. Jangan lupa sama aku ya. Jangan lupa sama kita ya. Nanti kalau udah sukses kita diajak fine dining lagi. Iya disini. Aku juga kalau jadi dokter. Ntar jangan lupa sama kita ya. Iya. Kamu pokoknya harus WhatsApp aku. Hai kakak aku udah jadi dokter nih. Sampai terarung. Iya. Ma'am. Ma'am. Semangat ya. Semangat kamu. Pasti bisa. Terharu. Kangen, Papa. Ma'am. Semangat ya. Satu, dua, tiga. 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 Bagus. Tiga. Oke. Berpelukan. Berpelukan. Semangat terus ya. Iya. Semoga senang. Semoga happy. Selamat buat kakak kamu. Iya. Makasih ya Ranu. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih Ranu ya. Aduh gemes banget sih. Ini enak baik banget. Baik banget. Terima kasih. Makasih. Tos dulu, tos dulu. Tos. Tos, tos, tos. Tos. Ini banyak banget ritualnya nih. Gitu. Terus akhirnya kita disitu ke Kitabisa. Ketemu sama anak-anak itu. Itu salah satu momen yang menarik juga. Karena ternyata dari pandemi itu banyak banget menghasilkan korban-korban atau anak-anak yang yatim atau jadi piatu. Atau bahkan jadi yatim piatu gitu. Karena orang tuanya meninggal karena covid. And great food as well. Jadi malam itu bener-bener wishlist gue terpenuhi secara semuanya lah gitu. All of it. Just a moment. Like you give first. You. veure yang ya. Merci. Todo itu nấnnya di Hughes. Ya Alexa. Like pos almost. Terima kasih.